Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Masya Allah, batu Hajar Aswad memiliki banyak keunggulan. Batu ini begitu istimewa sehingga dicuri oleh ilmuwan dunia asal Inggris Richard Frankos Burton. Namun, selanjutnya beliau justru masuk agama Islam setelah meneliti batu surga yang dicurinya itu. Hajar Aswad merupakan batu surga, ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, batu Hajar Aswad diturunkan dari surga, warnanya lebih putih dari susu, dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam. Min Muhammad dalam bukunya Magnet Umroh menerangkan, Hajar Aswad adalah batu rubi bundar yang berwarna hitam dan berlubang. Ia terletak di sudut tenggara kabah atau sebelah kiri multazam antara Hajar Aswad dan pintu kabah. Tinggi batu sekitar 160 cm berada di atas tanah. Batu ini mempunyai lingkaran sekitar 40 cm dan garis tengah 20 cm lebih besar dari lingkaran wajah manusia. Karena itulah orang yang ingin mencium batu ini harus memasukkan mukanya ke dalam lubang itu. Kepala yang besar pun bisa dimasukkan ke dalam lubang batu Hajar Aswad, beliau menambahkan. Menurut banyak riwayat, antara lain Said bin Jubair Radianglohu Anhu, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Kaab, menerangkan Hajar Aswad dibawa turun oleh malaikat dari langit ke dunia. Seorang ahli sejarah dan penulis pertama sejarah Makkah, Abu al-Walid Muhammad bin Abdul bin Ahmad al-Azraqi, 224 Hijriah, 837 Masehi, juga berpendapat demikian. Beliau menyatakan tidak ditemukan informasi yang jelas tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu pertama kali di tempatnya di Kabah. Apakah malaikat atau Nabi Adam alaihi salam, dalam penelitian lainnya terungkap batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia, dan juga bisa mengembang di air. Di sebuah museum di Inggris, ada tiga buah potong batu tersebut. Pihak museum juga mengatakan bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya. Ketika beberapa ilmuwan membaca kabar tentang keutamaan dan keajaiban yang dimiliki Hajar Aswad, mereka mengira Hajar Aswad adalah batu basal yang terbawa arus banjir dari daerah sekitar Makkah. Lalu tergeletak begitu saja di Makkah, dekat Kabah. Untuk menguji hal tersebut, Asosiasi Geografi Kerajaan Inggris mengutus orang bernama Richard Frankos Burton untuk mengunjungi Arab Saudi. Dia menyamar menjadi jamaah haji dari Afganistan. Kejadian ini terjadi di pertengahan abad ke-19 tahun 1853 Masehi 1269 Hijriah. Richard Burton mengusung misi mencuri pecahan Hajar Aswad, lalu membawanya ke Inggris dan dia berhasil, kata Min Muhammad dalam bukunya. Saat Hajar Aswad sudah berada di Inggris dan dilakukan penelitian yang mendalam, menunjukkan bahwa Hajar Aswad bukan termasuk batuan bumi, melainkan batu yang berasal dari langit luar angkasa yang menyerupai meteor. Hajar Aswad memiliki komposisi kimiawi dan mineral sendiri yang berbeda dari meteor. Penelitian ini akhirnya menjadikan Richard Burton mengucapkan syahadat dan menjadi muslim, katanya. Kisah ini kata Min Muhammad, Richard tulis dalam sebuah buku yang berjudul Hajar Aswad terdiri dari delapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perat. Batu hitam ini sudah licin karena terus-menerus dikunjungi dikecup, dicium, dan diusap oleh miliaran manusia. Sejak zaman Nabi Adam, yaitu jamaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji maupun untuk tujuan umroh, demikian berita mu'alaf hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, dan jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Youtube kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!